Kemeriahan Closing Ceremony National University The Batting Championship atau New DC 2023 langsung dibuka dengan pertunjukan debus yang disuguhkan oleh UKM Pandawa Untirta. Mempertunjukkan sejumlah atraksi, penampilan UKM Pandawa Untirta sukses mengundang decak kagum para peserta dan tamundangan New DC 2023. Puncak acara pun diisi dengan pengumuman pemenang dari berbagai kategori. Di antaranya Best Novice Speaker, Open Best Speaker, Novice Team Award, dan Open Team Award. Diungkapkan Rektor Untirta Fata Sulaiman, sesuai dengan mandatori Kemendik Butristek yang mempercayakan Untirta sebagai tuan rumah New DC 2023. Seluruh sivitas Akademika Untirta langsung bergerak melakukan sejumlah persiapan lebih dari satu bulan, untuk memastikan para peserta dan pendamping merasakan kenyamanan selama berkompetisi. Di samping kepanitian, sebagai tuan rumah, Fata Sulaiman juga menekankan evaluasi prestasi ke depan harus dilakukan agar Untirta mampu sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi bergengsi lainnya di tanah air. Meski belum meraih hasil yang memuaskan, Fata mengaku bersyukur Untirta mampu meraih penghargaan Inspiring N1. Ini mandatori dari Kementerian Dikbutris TKRI untuk menyelenggarakan event nasional lomba debat bahasa Inggris ya, NUDC 2023, kita siapkan selama kurun waktu sebulan setengah lah maratonnya. Di sela-sela kesibukan yang lain, tapi alhamdulillah kelihatannya dari seluruh penjurutan air merasakan kenyamanan. Di evaluasi tetap kita akan lakukan karena tadi saya sampaikan laporan dari panitia, saya minta prestasi Untirta juga di samping sebagai panitia juga harus juga bisa mengimbangin perguruan-perguruan tinggi yang sudah lebih dulu established ya. Sementara ini kan belum, belum masuk, 20 besar belum masuk. Tapi ada satu yang masuk kategori 15 di N1. Di sisi lain sukses menjadi tuan rumah NUDC 2023, Fato Sulaiman menyampaikan Untirta akan kembali dipercaya menjadi tuan rumah event nasional lainnya, yaitu kompetisi debat mahasiswa Indonesia TKDMI 2023 yang diperkirakan digelar pada September mendatang.